Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bung Ajeks Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sedikit pengalaman atau pengetahuan Yaitu bagaimana kita mengambil status whatsapp orang Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita Misalnya kita sering melihat status whatsapp orang Baik itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video Kalau dalam bentuk gambar mungkin kita bisa screenshot Tapi kalau dalam bentuk video kan tidak bisa Caranya gampang sekali untuk pengguna HP Android Yaitu pertama-tama kita masuk ke pengelola file teman-teman Nah setelah kita masuk di pengelola file disini Kita masuk ke penyimpanan ponsel Nah di penyimpanan ponsel disini Kita memilih folder yang namanya Android Setelah itu kita memilih folder yang namanya media Nah disini ada beberapa tampilan Itu tergantung pada sosial media yang berada di HP kita Misalkan disini ada facebook, ada instagram, ada whatsapp, ada telegram Kemudian kita masuk ke kom whatsapp Karena yang mau kita pilih adalah status whatsapp Setelah itu kita pilih whatsapp Lalu kita pilih media Setelah kita pilih media Maaf saya kembali dulu Setelah kita pilih whatsapp disini Kita pilih titik 2 di atas Lalu kita masuk ke pengaturan Nah disini ada perintah namanya tampilkan file tersembunyi Nah disini kita hidupkan atau kita aktifkan Oke setelah kita aktifkan kita kembali Nah setelah kita kembali akan muncul beberapa menu disini Yang bentuknya seperti menu yang maaf folder yang sedang di blok begitu Setelah itu kita masuk ke media Nah setelah kita masuk ke media disini sudah ada folder namanya status Sudah ada namanya status disini Setelah kita klik folder namanya status Disini semua status whatsapp baik dalam bentuk gambar maupun video akan muncul disini Setelah kita mau pilih yang mana Misalnya kalau dalam bentuk gambar formatnya dalam bentuk jpeg Kalau videonya dalam bentuk mpambar Nah selanjutnya kita tinggal pilih aja video mana yang mau kita ambil Misalkan yang ini Tinggal kita pilih yang ini lalu kita pindahkan Nah terserah kita mau pindahkan kemana Misalkan saya pindahkan ke DCIM Kemudian ke folder kamera Lalu pindahkan ke sini Oke teman-teman begitu caranya bagaimana kita mengambil status whatsapp yang ada di hp kita Caranya gampang dan mudah Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang belum paham atau bagi yang membutuhkan Oke terima kasih Sampai ketemu lagi pada konten saya berikut Tetap semangat dan salam sehat